Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu'ala Rasulullah Siddinna wa'lana Muhammadin wa'ala La hawla laqbati ila billah Pada sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Mudah-mudahan dalam lindungi Abu Subhanahu Wa Ta'ala Saya sahabat-sahabat yang berbahagia Alhamdulillah saya berada di Syekh Puro Karawang Di makam Syekh Puro Kita akan berziarah ke beliau Mudah-mudahan dapat berkah Mudah-mudahan semuanya dalam lindungi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan tahu tentang sejarah Dari Wadah Syekh Puro Ayo kita lihat sahabat Ayo Sampai Syekh Puro Kita sampai Terima kasih Salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya pertama silat jerahmi kedua mau berziaroh sebelum saya diaroh mungkin saya harus kenal dulu beliau itu siapa dan sejarah sekilasnya bagaimana mungkin sebelum saya nanti berziaroh oh maksudnya untuk menyatakan sejarahnya sekilas aja ya si dan misinya untuk mengembangkan agama Islam terus melalui Malaysia melalui Cempak terus ke Karawang di Masjid Agung Karawang ini makam beliau ya makamnya beliau disitu mempunyai santri seh bentong yang ada makamnya di perumah sikit di belakang seh bentong ya seh bentong dengan seh nurjati yang di Cirebon itu itu cucunya dan nurjati itu cucunya ini oh seh nurjati seh Sabi dari Tulo itu buyutnya buyutnya Iya pertama datang ke Cirebon terus kembali lagi ke sana karena ditolak oleh tajak Prabu Siliwangi Prabu Siliwangi itu sempat masuk Islam masuk Islam dengan nikah nikah dengan di Subanglaran santri-santrinya Sekuro santri-santri Sekuro tapi lebih awal Sekuro lebih awal Sekuro Muhammad Arief Muhammad Arief sama Pak Yuli Pak Yuli sekarang sudah sampai ke makamnya Sekuro ya sudah berdoa Bapak ya mudah-mudahan segala jalan usaha Bapak yang dikomusing di jabah Bapak subhanahu wa ta'ala amin nah dagang nah bodhina usaha tanina bodhina bisnis nah segala usaha yang di sekolong dimurah ke nejeki nah bawah subhanahu wa ta'ala amin ya sahabat mudah-mudahan manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih